Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Panti. Kali ini, Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sahabat Baik Ayat Tafalan 1 Samuel Pasal 18 Ayat 3 Ia, Yonatan, mengasih dia, Daud, seperti dirinya sendiri. Pekabaran pelajaran ini, sahabat sejati saling mengasihi satu sama lain. Siapakah teman baikmu? Apakah yang suka kalian lakukan bersama? Daud dan Yonatan adalah teman baik yang saling mengasihi. Raja Saul meminta Daud, Mari, dan tinggallah di istana, kata Raja. Aku ingin engkau bekerja padaku dan menjadi tentara. Kemudian, Daud pindah ke istana Raja yang indah. Daud lalu bertemu dengan anak Saul yang tertua, yaitu Yonatan. Daud dan Yonatan saling menyukai, lalu mereka cepat menjadi teman baik. Mari kita pergi memana. Yonatan suka mengajak Daud. Mari kita bergoda. Daud mengajak juga Yonatan. Bangsa Israel mulai mengasihi Daud juga. Dan ini membuat Raja Saul berpikir bahwa Daud lebih disukai daripada dia. Raja Saul menjadi marah, kemudian dia berusaha untuk membunuh Daud. Ayahmu berusaha untuk membunuh aku, Daud berkata kepada temannya Yonatan. Itu tidak benar, Yonatan menyangkal. Tetapi itu benar, Daud mengenakan. Perayaan akan dimulai dan Raja akan berharap aku ada di sana. Aku akan pergi melihat saudaraku. Dua hari sesudah perayaan itu, aku akan bersembunyi di padang. Jika ayahmu tidak melihat aku pada acara makan, katakan padanya bahwa aku sedang mengunjungi keluargaku. Jika dia jadi marah, engkau akan tahu bahwa dia akan berusaha membunuhku. Baik, kata Yonatan. Sembunyilah di kundukan patu yang ada di padang. Jika ayahku ingin berusaha menyakitimu, aku akan mengatakan padamu. Ini rencanaku. Yonatan melanjutkan. Aku akan memanahkan panahku melewati kundukan patu yang di padang. Kemudian aku akan mengirim pesuruku untuk mengambil panah itu. Jika aku menembakkan panah itu ke pesuruku dan berkata, Pergi jauh. Panah itu akan melewati engkau. Kemudian engkau akan tahu bahwa ayahku benar ingin membunuhmu. Dan engkau harus pergi jauh menyelamatkan diri. Waktu Raja Saul duduk pada acara makan pagi itu, dia melihat kosi daud kosong. Tetapi dia tidak mengatakan sesuatu. Pada hari berikutnya, pada waktu acara makan, Raja melihat kursi daud masih tetap kosong. Dia berpaling pada Yonatan. Di mana daud? Dia bertanya. Daud sedang mengunjungi saudaranya selama perayaan ini, jawab Yonatan. Wajah Raja Saul kelihatan marah. Tidakkah kamu berpikir aku tahu jika engkau menginginkan daud menjadi raja? Dia berteriak. Pergi. Cari daud supaya aku dapat membunuhnya. Yonatan akhirnya mengetahui jika ayahku benar ingin melakukan sesuatu yang buruk. Pada keesokan harinya, Yonatan pergi kepadanya. Dia membawa panahnya, lalu mengarahkan ke dekat batu, lalu menembakkannya. Pelayan Yonatan cepat berlari untuk mencari panah itu. Pergi jauh! Yonatan berteriak keras. Panah itu melewati engkau! Waktu pesuruhnya kembali, Yonatan mengirim dia kembali ke kota. Kemudian dia dan daud mengucapkan kata perpisahan. Kita mungkin tidak akan bertemu lagi satu sama lain untuk sementara ini, kata Yonatan. Tetapi kita tetap berteman baik. Dia berjanji. Ya, kita tetap berteman selamanya, jawab daud. Demikianlah, mereka tetap menjadi sahabat baik. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.